Ada kabar baik bagi Anda pemegang KTP elektronik yang ingin mengubah atau mengganti foto KTP Anda karena berbagai macam alasan, misalnya KTP-nya sudah buram atau sudah terjadi perubahan nampilan seperti saya misalnya. Sebelumnya belum berhijab, sekarang sudah berhijab. Nah, sebagai warga Kota Bekasi, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana mekanisme dan juga pelayanan penggantian foto KTP di Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil Kota Bekasi. Ya, berbekal KTP elektronik yang lama dan fotokopi kartu keluarga, saya pun menyambangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sduk Capil Kota Bekasi. Beruntung, hari ini tak banyak antrian di loket penggantian foto. Segera saya melapor ke loket dan petugas akan memastikan kelengkapan dokumen saya. Yang tak kalah penting, pastikan kita mengisi lengkap surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan yang sudah dilengkapi materai. Setelah proses administrasi selesai, kita pun akan dipanggil untuk tahap pengambilan foto. Sebelum pengambilan foto, petugas akan kembali memverifikasi data KTP elektronik kita melalui sken sidik jari. Terakhir, siapkan senyum terbaik kita. Dan KTP elektronik dengan foto terbaru siap dicetak. Nah, ini dia KTP baru saya. Sebenarnya prosesnya sangat mudah. Nah, bagi Anda yang ingin mengubah atau mengganti foto dengan foto terbaru, Anda tinggal datang langsung ke Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil di wilayah tempat domisuli Anda tinggal. Nah, kemudian jangan lupa juga sertakan persyaratan yang sudah ditentukan dan langsung ikuti arahannya. Dan sebenarnya ini prosesnya sangat mudah dan sehari langsung jadi. Dan jangan lupa, KTP yang lama itu harus ditinggal untuk ditukar dengan KTP yang baru. Terima kasih banyak, Mbak Kiki ya. Sama-sama, Mbak. Mari. Kebijakan penggantian foto KTP elektronik ini sebenarnya sudah diperlakukan sejak awal. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief menyampaikan, lamanya waktu kepengurusan sangat tergantung dari kelengkapan persyaratan dan banyaknya antrian di masing-masing daerah. Saat mengganti foto itu, bila terpenuhi syarat. Satu, dia ada perubahan dalam wajahnya. Satu, dia dulu belum berjilbab, sekarang berjilbab. Yang kedua, karena operasi terkait dengan perubahan jenis kelamin tadi. Kemudian yang kedua, ketiga, kalau mau merubah foto sekaligus merubah elemen data yang lain biar sekalian. Kalau ada pekerjaannya berganti, status pernikahannya berganti. Tunggu apa lagi? Segera perbarui foto atau data terbaru di KTP elektronik Anda. Perlu diingat, seluruh layanan kependudukan ini gratis alias bebas biaya. Akan lebih baik jika Anda mengurus sendiri pembaruan data kependudukan agar terhindar dari calok yang justru memperlambat prosedur pengurusan. Miladia Rahma, Sidki Irfan, Bekasi, Jawa Barat.